Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Caktri Mohon maaf, ini agak berisik ya di rumah Soalnya banyak tukang Oke, kali ini saya mau coba ganti ya frame ya Ini Mobula Lite 7 Yang kemarin sempat direview juga Ini salah satu Wub yang 1S Wub 1S yang performanya itu cukup oke ya Nah ini mau saya coba eksperimen nih Ini mau aku pindahin Mobula Lite 7 ini pakai frame ini Nubi Drone Mosquito Jadi ini frame model toothpick ya Tapi toothpick yang kecil banget Propellernya nanti pakai propeller kayak gini juga nih 40mm Performa tebangnya harusnya sih lebih bagus ya Daripada yang model Wub atau ducted kayak gini Tapi kita nggak tahu, kita coba aja yuk Oke, nah ini yang udah dipindahkan ya Frame-nya Jadi bentuknya kayak gini Ini canopy-nya saya ganti ya Pakai yang apa namanya Yang pakai kamera nano-size Untuk stand-off-nya ini atau untuk penyangga-nya ini Ternyata harus pakai M2 nih Kalau yang ini kan pakai M1 Ukuran murnya Kalau ini pakai M2 Jadi saya canopy-nya itu saya ganti kayak gini Dan bentuknya jadi kayak gini nih Kecil banget Nih Perbandingannya dengan frame Jadi Sama framenya itu sama Sama besar atau bahkan kelihatan lebih kecil ya Karena soalnya nggak ada apa namanya Prope guard-nya gini Jadi ukurannya Mini banget nih Terus untuk apa baterainya Itu saya coba pakai baterai 450 ya Kemudian ini pakai karet Karena strap-nya Saya nggak tahu harus pakai apa Nah ini pakai karet aja Karet-nya ini udah disediain nih sebenarnya Dari apa namanya Ketika kita beli framenya si Nubi drone Mosquito ini Bentuknya sih jadi lucu banget nih Imut Cuman nggak tahu nanti performa terbangnya ya Kita akan coba aja Nanti langsung Di luar rumah ya Oke Yuk kita coba yuk terbangin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke itu tadi Udah coba saya cari ya Kemana-mana Ke belakang tembok pekarangan Di luar komplek juga Nggak ketemu juga Terus Kesokan harinya juga Coba dicari-cari Juga nggak ketemu Drone Mosquito Nubi drone tuh Harus Saya ikhlasin Apa namanya Itu hilang ya Jadi ya itu resikonya lah Kalau kita terjun di dunia FPV Di dunia Per-dronan Terutama dunia Drone racing ya Yang manual Itu mesti kita harus siap Dengan konsekuensinya Ya salah satunya Kehilangan drone Seperti ini Jadi ini adalah Kehilangan drone saya Yang pertama Terus terang aja Selama saya Sekitar Satu setengah Sampai dua tahun ya Nyoba di dunia FPV ini Ini Pertama kali Saya kehilangan drone Ya mudah-mudahan Saya dan teman-teman FPV semua Nggak kapok ya Dengan apa namanya Resiko seperti ini Dari case ini Saya dapat Beberapa Kesimpulan ya Jadi Contohnya Kalau misalkan Kita mau Build Atau rakit Itu pastikan Settingan Atau tuningan Itu juga Udah sesuai Dan juga Pastikan Drone Karakteristik drone Dengan spot Yang mau kita Akan terbangin Itu juga Sesuai ya Jadi saya tadi Juga maksain nih Drone jenis toothpick Walaupun ukurannya Kecil Di area komplek Yang mana Banyak obstacle-nya Jadi itu Kurang cocok ya Jadi kalau misalkan Kalian punya drone Toothpick ya Misalnya contohnya Seperti ini Yang nggak ada Daktatnya Dengan di compare Sama ini Itu sebaiknya ya Kalian bedakan Untuk terbang spot Ini pasti butuh Space yang lebih luas Kalau ini Mungkin nggak Karena kenapa Kalau Kena obstacle Ini Proplernya Itu recovery-nya Kita akan lebih Susah ya Karena nggak ada Taktatnya Nggak ada Pop guard-nya Beda kalau ini Kalau kebentur Masih kena ini Itu recovery-nya Masih bisa lah Kita nyesuaiin Di remote-nya Tapi kalau ini Itu akan Sudah otomatis Akan agak susah ya Kecuali kita Bener-bener di tempat Yang di lapangan Atau di tempat Yang sangat luas Oke paling itu Kesimpulannya Jadi ya Saya mesti Ikhlasin Semoga mudahan Nggak kapok ya Tapi paling nggak Saya udah Sempat kerasain Drone kecil ya Kecil banget Ukuran Propl 40mm Dibuat toothpick Itu power-nya juga Lumayan juga Oke paling segitu dulu Teman-teman Sampai jumpa Di video-video saya Berikutnya Happy flying Safety first Dan tetap Jaga kesehatan ya Oke thank you Bye-bye